Intro Deputi Direktur Bank Indonesia Rahmat Saputra mengatakan Bank Indonesia siap menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan produksi pangan lokal untuk meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakat Hal tersebut diungkapkannya saat kegiatan Focus Group Discussion tentang rencana kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Bank Indonesia di Aula Barakat Martapura Bank Indonesia siap memfasilitasi bantuan teknis, pelatihan kewirausahaan, perluasan permasaran, hingga fasilitas peningkatan akses pembiayaan Ditambahkan rahmat, Bank Indonesia akan mendukung sarana dan prasarana sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan mutu yang disyaratkan pasar Sementara itu, asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Ikhwan Syah menjelaskan Kabupaten Banjar merupakan kabupaten dengan wilayah terluas kedua setelah kota baru Dengan potensi wilayah yang luas dan strategis tentunya memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam skala nasional Ikhwan Syah menambahkan Dengan kerjasama yang terjalin, nantinya bisa meningkatkan potensi produk olahan kemasan kopi dan pangan Contohnya produk kopi Aranio, Pengarun, dan Karang Indan Pihaknya pun merekomendasikan agar semua produk olahan kopi lokal dipusatkan pada satu tempat yaitu di Kecamatan Aranio Pengolahan dan pengamasan hingga kualitas rasanya bisa ditingkatkan lagi sehingga bisa bersaing di level nasional Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Tim Liputan Kominfo Banjar Tim Lipan Kominfo Banjar Tim Lipan Kominfo Banjar